Masih dalam rangka upaya percepatan penanganan COVID-19, Tinas Kesehatan Lantamal 13 Tarakan menggelar vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan jenis vaksinasi AstraZeneca. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung didiskes Lantamal 13 di Jalan Panglima Batur, Lurahan Pamusian. Guna mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19, Lantamal 13 Tarakan menggelar vaksinasi booster yang diperuntukkan bagi prajurit. Vaksinasi ini telah dibuka pelaksanaannya sejak 24 Januari 2022. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 210 prajurit menjalani vaksinasi booster. Selain prajurit, vaksinasi booster ini juga diperuntukkan bagi keluarga TNI AL dan masyarakat di kota Tarakan yang telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Ada pun alokasi vaksin ini sendiri diperoleh dari Dinas Kesehatan Tarakan dan dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19, di mana seperti diketahui virus COVID-19 jenis Omikron sudah masuk ke Indonesia. Sehingga dari Lantamal 13 Tarakan melakukan upaya preventif dan antisipasi. Kegiatan vaksinasi booster yang dilakukan ini merupakan implementasi dalam rangka mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan sejak 12 Januari 2022 lalu. Pelaksanaan vaksinasi booster pada kali ini merupakan implementasi dalam rangka mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan pada tanggal 12 Januari 2022 telah dibuka pelaksanaan vaksinasi booster untuk yang vaksin P3. Pada kali ini Dinas Kesehatan Lantamal 13 pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sudah kita laksanakan vaksinasi booster khususnya terhadap para jurid Lantamal 13, keluarga besar Lantamal 13, dan tidak menutup kemungkinan kita juga membuka pelaksanaan vaksin booster untuk masyarakat umum. Vaksinasi kali ini kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Tarakan, kemudian dalam rangka memutus penyebaran rantai COVID-19 saat ini kita sudah tahu bahwa COVID-19 jenis Omikron sudah ada di negara kita. Kita telah melaksanakan antisipasi preventif, tadi bagi kita sudah melaksanakan swab antigen masal terhadap para jurid Lantamal 13 dan kali ini juga dilanjut dengan pelaksanaan booster vaksin ketiga berjenis AstraZeneca. Harapan kami adalah dengan pelaksanaan booster vaksin ketiga ini kita bisa mempercepat pemutusan rantai COVID-19 dan kami berpesan kepada masyarakat khususnya jangan takut melaksanakan vaksinasi, kemudian tetap dalam protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain melakukan vaksinasi, boster diskes Lantamal 13 juga melakukan swab antigen terhadap para prajurit. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga, masyarakat juga dihimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung program percepatan penanganan COVID-19 dengan tidak takut divaksin. Tim Liputan, TVKu